assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Setiawira ya Oke di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua ya sini sedikit berbeda ya ini dia saya mau review untuk daftar harga dari yang lagi banyak cari ya sekarang yaitu sepeda listrik teman-teman atau motor listrik ya ini dia beberapa daftar beberapa pilihan warna dan untuk tipenya ya teman-teman mungkin teman-teman yang lagi cari sepeda listrik ya ini dia untuk daftar harganya di toh kami ya yang pertama ini dari brandnya Vial men terbaru itu tipe V3 di sini untuk harganya di kisaran empat juta lapan ratusan teman-teman dan disini bisa cash dan kredit teman-teman teman-teman yang berada di area jelas sekitar bisa kredit ya tanpa DP cukup membayar administrasi 100.000 mulai angsuran bulan depan dia untuk tampilannya dan disitu akhirnya empat dan untuk kecepatannya disini yaitu 25 km per jam maksimal teman-teman kan jarak tempuhnya kurang lebih 25 km selanjutnya dari brandnya Unifly itu dia untuk masih terbungkus plastik teman-teman dan untuk Unifly ini itu dia untuk tampilannya dan warnanya disini untuk bannya ya semua tubeless teman-teman jadi ya aman disini untuk perlengkapannya di bagian keranjang ya untuk spionnya dan chargernya itu dia lampunya udah LED mantap lumayan terang ya jika malam hari dan untuk Unifly ini harganya di kisaran 5 juta teman-teman tipe ini tipe R7 teman-teman nah itu untuk indikatornya dan kecepatan sama di kisaran 25 km per jam untuk maksimalnya teman-teman ini dia teman-teman mungkin yang berada di area cilat sekitar ayo saya bantu untuk pengajuan kredit tentunya dengan harga terjangkau bisa tenor sampai 12 bulan dan paling cepat 6 bulan teman-teman jadi untuk akhirnya di bagian bawah empat aki ya empat aki dan kecepatan 25 km dan jarak tempuhnya di kisaran 30 km itu R7 dari Unifly modelnya lucu seperti Pespa yang untuk ukurannya kecil itu dia tipe Unifly bantu plus di untuk bahan belakangnya tentunya siap kirim-kirim bayar di tempat untuk kredit cukup KTP saja dan kakak langsung proses Hai itu dia tipenya R7 dan untuk bahannya yang masih plastik ya untuk pelindungnya lucu-lucu teman-teman banyak pilihan dan ya ini dia juga dari Viar ini Viar yang tipe Yuno Hai klanjangnya besi dan bisa lepas juga jika mengganggu ya Viar lampunya LED juga itu dia Yuno tiga teman-teman dan harganya sekitaran empat empat sembilanan teman-teman atau lebih ya itu dia untuk tampilan depannya seperti ini warnanya ada beberapa warna yang warna kuning itu dia ada ratingnya di bawah handle remnya ya teman-teman dan untuk Viar disini memang bahannya ini lebih kokoh teman-teman lebih kuat cuman untuk dari kecepatan akingnya masih menang di Unifly teman-teman untuk tenaganya masih kenceng di Unifly tapi untuk bahannya memang karena lebih berat makanya tenaganya lebih besar di Unifly untuk keragangannya itu untuk lebih kokoh dari VR teman-teman untuk bahan-bahannya materialnya Hai nah ini Unifly juga tipe yang lebih tinggi ya Hai itu dia ratingnya ya dan lampu lightnya cuman memang dari Unifly tipe ini keranjangnya masih plastik teman-teman itu dia ratingnya warna pink ada beberapa pilihan warna ya itu untuk ya gasnya sebelah kanan ya di situ nanti tinggal dipasang saja untuk spion Hai dan untuk Hai ratingnya di bagian kiri ya temen-temen Hai itu masih dari Unifly memang masih terbungkus ya jadi lebih memang Hai untuk perlengkapan langsung cemantel jadi warna pink Ayo warna pink Ayo siap kirim-kirim ya teman-teman Hai proses mudah tanpa ribet itu di Unifly banyak pilihan teman-teman untuk warna dan modelnya itu untuk perlengkapan nya dalam ya ada spionnya datuk cargernya dan sini untuk sok peker depannya ya jadi Unifly Hai untuk bahannya di sini Unifly lebih ringan teman-teman dan harganya juga lumayan mahal ya ini untuk tipe ini ini Unifly tipe D7 S temen-temen kita lihat itu dia untuk bagian belakangnya ini ya Unifly bagian joknya juga ini lebih bagus temen-temen kayak kulit itu dia tipenya ya D7 S harganya dikisaran di sini 5 juta 500-an temen-temen Hai kurang lebih nah disini buat ngantar-ngantar sekolah nepas banget ya temen-temen buat buat ke pasar buat jalan-jalan di lingkungan ini cocok banget ya emang sekarang Hai dan untuk penggunaan chargernya ya ada buku panduannya diusahakan jangan berlebih batas sakernya teman biar aman Hai dan untuk akhirnya karansi resmi satu tahun di sini yang selanjutnya adalah akasa tiga dari VR temen-temen yang harganya dikisaran 5 juta 800-an Hai dia dari VR belakangnya untuk standar 2-nya ya dan shockbackernya shockbacker belakang 2 ya semuanya shockbacker belakang 2 untuk tipe yang seperti ini dari VR tuh bener-bener bahannya mantap temen lebih berat dari unifly itu untuk lampunya untuk rating untuk lakson di bagian kiri ya untuk berapa pilihan Hai temen-temen Hai cuma modelnya ya lebih keren-keren ya dari VR ini temen banyak modelnya hai 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 jadi untuk laksinya di bagian depan untuk dashboard kecil dan dekat kontaknya dan untuk akhirnya empat ya sama persis dan dia dari V3 warnanya berapa pilih warna ya jadi buat pilihan ini salah satu V3 yang harganya dikisaran 4 juta 700-an Hai nah lampunya nih yang terbaru ya lebih terang moment mantap tuh dari VR tipe V3 ini cukup keren temen warna terbaru nya lebih baru dan Hai lampunya lebih terang itu ada warna pink juga ya dari VR V3 buat pilihan teman-teman semua ya mungkin yang Hai ingin pilihan warna jenis ada warna pink ada warna putih dan jadi ada akasa yang lebih mahal dari VR temen yaitu akasa 2 yang harinya sekitar 6 juta 800-an itu dia jadi full firing enggak terlihat batangan busnya ya itu dia untuk ratingnya harganya 6 juta 800-an dan sini tipe ini kurang laku ya dan yang paling laku adalah tipe ini element yaitu U3 hari harga termurah dikisaran 4 juta 350.000 jadi yuno U3 nih yang terlaris ya dan ada banyak punya warna ada merah hitam dan warna hijau Tosca seperti ini ya Hai nah keranjangnya masih plastik tapi indikator n lebih gudah keren dan jenis ini fly tipe d7 juga ya ini d7s ada warna putih dan warna hijau muda ya Hai dia teman dan sebagainya juga unify yang seperti motor Vespa ya kecil banget ini modelnya r7 ya sama yang tadi cuman ini paranya orange Hai itu dia tampilannya Nani yang seperti motor teman-teman Hai yang terakhir yaitu tipe Union Fly D8s warna silver kehitaman teman-teman nah ini harganya dikisaran lumayan mahal teman-teman sekarang ini sekitar hampir 6 juta 950 ribuan teman-teman tipe ini ya itu D8s nah ini bagian belakangnya Hai dan untuk ada bagasi juga ya teman-teman dibawah sojoknya itu ya Hai kurang lebih harganya sekitar 6 juta lebih ya teman-teman betulnya bisa kredit proses mudah dan siap kirim-kirim itu dia shockbacker belakang tapi di sini masih ada bantuan untuk pedal mengayu ada rantai ya teman-teman tuh belakangnya juga ada stepnya tidak untuk motorannya Hai mantap Hai itu dia daftar harganya beberapa sepeda listrik ditahu kami ya tentunya bisa melayani cash dan kredit siap kirim-kirim bayar di tempat terima kasih saya Setiawira semoga bermanfaat tetap harga sepeda listrik yang lagi banyak cari ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati